Buya Yahya menjawab Bagaimana jika gaji suami hanya cukup untuk uang belanja? Tidak ada nafkahnya nanti? Tidak ada Baik Ini adalah orang bingung nih Nanti ada uang nafkah, uang belanja, uang kesepian Ini model wanita Uang nafkah, uang belanja Bingung nanti punya sendiri nanti, uang kesepian Uang denger lagi Suaminya transaksi, uang denger nanti Aduh, ini model apa ini? Uang nafkah, ya uang belanja solehah Allah, suamimu memberikan nafkah kepadamu, ya uang belanja Ini mau tambah, tambah hitung-hitung nanti InsyaAllah faham ya Kemudian Sebagai wanita yang soleh itu Akan bisa mencukup-cukupkan apa yang di Berikan oleh sang suami Bahkan kami punya guru yang mulia Ini bercerita di hadapan kami sendiri waktu itu Guru mulia Habib Hassan bin Ahmad Baharun Itu bercerita bahasanya Istri beliau adalah ustada, guru mulia kami Habib Hassan cerita bahasanya begini Memenyanjung istrinya, istri soleh Bagaimana kalau ada seorang suami Rida dengan istrinya Pasti itu ahli surga di atas bumi Cerita waktu di Yemen Saya itu ngasih uang itu juga tidak berlebihan Ya pas-pasan saja Cuma herannya setiap saya butuh Itu tiba-tiba punya tabungan Istri itu seperti itu Jadi beliau itu cerita Jadi saya itu ngasih juga tidak banyak Seberapa bahkan mungkin kurang Tapi sebagai istri yang soleh Ternyata masih bisa nyisihkan Ini tiba-tiba di saat butuh pondok Butuh ini gaji guru tiba-tiba Ada saja Saya bingung Lah inilah istri soleh Jangan semua dihitung sampai belanja saja Tadi saya belanja sini dong bang Nambah 4.000 rupiah Ini sih Uang belanja ada uang ini Uang nafakah Tidak sebetulnya wanita solehah Apa yang diberikan oleh suamimu Cukup-cukup kan Cukup-cukup kan Ini Sebisa mungkin Kalau ternyata kurang ya Bagaimana Cara ngatur nyasa dong Cara belanjanya Ada pun nafakah itu Nafakah wajib adalah Yang bisa menegakkan punggungmu Artinya makan cukup untukmu Kalau bahasanya Musir bagi orang yang cukup uang Adalah dua mud Dua genggam Bacunya yang bisa dipakai Tempat tidur Yang penting terhormat Sesuai dengan keadaan orang tersebut Itu saja sebetulnya Tambahannya adalah Ini adalah bentuk daripada Penghormatan seorang suami Tapi di sisi lain Di saat suami memberikan penghormatan Maka seorang istri menjadi Melayari suami dengan berlebihan Dan baik Saya masukkan langsung aja Khoidah yang sangat luar biasa Indah Yaitu Jangan banyak menuntut deh Lakukan wajibanmu Selesai Apalagi di gajinya mencukupi Uang Uang belanjanya Alhamdulillah Berarti cukup dong Pas Tapi kalau cukup itu Bukan langsung dihabiskan Itu kan bukan Bukan proyek ini Jadi jangan langsung dihabiskan Kalau nyisihkan Disisihkan Nabung dan seterusnya Baik itu saja Jadi Bukan gak ada harus Uang ini uang itu Jadi uang belajar Uang nafkah Artinya intinya Sebagai seorang suami Dia punya kewajiban memberi nafkah kepada Keluarganya Untuk makannya Untuk tempat tinggal dan lainnya Dan bagi seorang istri Pandainya Istri yang cerdas Bukan istri konsumtif Memang betul Layani suami luar biasa Tapi semuanya Nasinya beli Setiap akhir bulan Bangkrut terus suaminya Beli Gak mau masak Nasi Makanya mahal-mahal lagi Waduh Dibikir menghormati sang suami Menghormati sang suami Ini adalah Di antaranya adalah Cara memuliakan suami Menghormati sang suami Adalah Bagaimana anda menghemat Di dalam rumah tangga anda Jangan menjadi Perempuan yang Yang tidak cerdas Semua yang diberikan Langsung habis Semua berikan langsung habis Mana kelebihanmu Sebagai seorang istri Yang akan Membantu pada suami Agar suami muridah Seperti yang kita ceritakan tadi Masya Allah Luar biasa Di saat Akhir bulan Atau saat hajat Punya tabungan Dan itu tidak diketakan sang suami Dan tidak mengambil duitnya sang suami Dari Uang belanja Yang sekaligus Uang nafkah tadi Uang belanja Yang disisihkan Itulah kecerdasan seorang wanita Wallahu a'lam Biswah Tidak Tidak Tidak